Nih dong mulai gue nih guys, barangnya nih, di offline dong mulai jarang Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di channel youtube ricebook Long time no see di video marzoom guys Karena 2 minggu kemarin kita agak sedikit vakum nih, brother Dan sekarang marzoom lagi, gue udah sampe di ITC BSD Serpong guys Ini kita bakal berusukan untuk nyari rekomendasi handphone-handphone Yang lagi turun harga di akhir tahun 2023 menjelang 2024 Nah ini toko pertama yang gue datengin adalah DS Phone Disini gue bakal kasih rekomendasi iPhone-iPhone 2nd garansi iBox yang lagi turun harga Sama rekomendasi iPhone 15 series Mungkin aja 2024 ya kan mau ganti iPhone 15 series nih bang Kita akan mulai dulu nih dari Bang Septian dari iPhone 11 Ini yang berapa giga nih bang? 128GB 128GB, yang pasti ini X garansi iBox ya guys Bang ini harga berapa ya sekarang update? Di 7.400.000 Masih bisa nego gak bang buat viewersnya pricebook? Kalau datang ke toko, dapet Sabi ya, lu bilang aja viewersnya pricebook Nanti jangan bawa-bawa temennya gue ya Udah banyak banget tuh Yang kadang takutnya suka nipu gitu ya Nah ini bisa langsung kalian nego-nego aja Nanti negonya Whatsapp ke kolom deskripsi, nomor Whatsappnya Gitu ya Oke guys, lanjut lagi kita ke iPhone 11 Pro yang jarang orang punya yang 64GB Ini di toko udah mulai langka nih bang gue liat Lu punya nih, harga berapa bang sekarang? Di 7.800.000 aja Yang pasti kondisinya adalah full set Full set Gitu ya, dan ini X garansi iBox semua Gitu guys Bang, ini ngomong-ngomong soal iPhone second Ini kan X garansi iBox Pasti udah abis nih garansinya beberapa kan ya Kalau beli disini dapet garansi toko gak bang? Kita kasih garansi 1 minggu Nah kalau viewersnya price book mau tuker tambah Dia punya Android ke iPhone bisa? Bisa banget Bisa ya, jadi sabi gak cuman iPhone aja Jadi kalau misalnya lo pengen jual handphone Android Lutus ganti iPhone di 2024 juga sabi Gitu guys disini Lanjut lagi bang Kita ke iPhone 11 Pro Max Ini yang 256GB X garansi iBox Harga berapa bang? Ini di harga 10 juta Masih bisa nego ya? Masih bisa nego, gampang Oke Bang ini Kalau mau beli handphone-handphone disini Metode transasinya gimana tuh bang? Bisa pake cicilan atau apa gitu? Bisa pake aplikasi, cicilan, cash, kredit gitu Oke bisa beli online gak sih? Bisa beli online Mau beli online juga bisa? Tinggal di Whatsapp aja toko online-nya apa? Gitu ya Oke dari iPhone 11 series Kita ambil alih ke iPhone Berapa ini bang? Itu 12 Pro Max 12 Pro Max ya? Ini yang berapa gigi nih bang? 256GB memori nya 256GB tapi kondisinya masih mulus like new guys Ini juga X garansi iBox Harga berapa? Ini di harga 13 juta Bang rata-rata iPhone 2 di DS Phone tuh battery health nya berapa persen sih? Rata-rata kita di 80% ke atas 85GB apa ya? Dan itu real bukan tembakan ya Nah itu yang paling penting gitu Jadi hati-hati yang suka nembak battery health gitu ya Dan terakhir rekomendasi iPhone 2 nya Ini gue punya 14 Pro ya Yang 128GB bang Warnanya di purple ya Ini harga berapa? Ini di harga 16 juta Nah mungkin menyongsong tahun baru guys Handphone baru juga Update-an terbaru 15 series Ini bakal gue kasih lihat ke kalian Kalau kalian mau beli Ini yang pertama adalah iPhone 15 yang biasa Ya bang ya? Iya betul Varian warnanya sebenernya ada banyak Ada pink, ada hijau, ada kuning gitu ya Nah ini warna hijau yang berapa gigi bang? 128GB Harga berapa ini? Di harga 16 juta aja Dan ini masih segel ya Garansi resmi juga Tuh Kalau kalian mau lihat Oke Kalau misalkan lo semua hobi nge-game Butuh layar yang lebih gede Mungkin gue bisa rekomendasiin Lo belinya yang plus aja Seperti iPhone 15 plus ini guys Layarnya juga luas Yang berapa gigi nih bang? 128GB Harga? Di 18 juta Lanjut lagi guys Ini yang kemarin hirup pikuk Warna titanium lah Apa segala macem gitu ya Yang agak jarang Nah sekarang sebenernya produknya udah banyak Kalau misalnya lo pengen beli Varian warnanya Salah satunya adalah ini iPhone Yang dulu deh Yang 15 Pro dulu sebelum gue max Ini warna apa nih bang? Itu warna white titanium White titanium ya Ini yang banyak banget orang cari juga Yang berapa gigi nih bang? 128GB Harga berapa nih? Di harga 20.400.000 aja Ginjal aman bro Jangan lo jual ya Nabung aja dulu gitu pelan-pelan Atau cicilan tanpa kartu kredit juga bisa ya Bisa Kalau limitnya cukup gitu guys Nah terakhir nih Yang paling gede iPhone 15 Pro Max Yang berapa gigi nih bang? Ini yang 256 256 Harga berapa nih? Di harga 24.400.000 Semoga 2024 Terbeli nih guys iPhone 15 Pro Max ya Oke bang Terima kasih banyak Informasi produk-produknya Dan kita akan lanjut Brother Ke toko berikutnya Lanjut guys Sekarang kita akan Nyari rekomendasi Handphone-handphone second Kalau tadi udah yang iPhone punya Sekarang kita akan nyari Handphone-handphone second Yang Android guys Toko kedua yang gue sambangin Namanya apa nih bang? Mi Apple Kita akan mulai dari Handphone-handphone yang Range harganya 1-2 jutaan dah Gitu ya bang Ini yang pertama ada Vivo E-series E-02 Ini RAM-nya berapa giga bang? RAM 4.500.000 64GB Harga berapa ini secondnya? Harga secondnya Di 1.150.000 Masih garansi 11 bulan Oh masih ada garansinya guys 11 bulan dari Vivo Ini garansi resmi Gitu ya Masih bisa nih gue gak sih bang? Masih bisa Udah murah sih udah termasuknya Second rasa baru gitu guys Oke kita akan lanjut ke Brand Realme Ini adalah Realme C11 guys RAM-nya 2GB Internal-nya 32GB Ini secondnya udah murah banget Sekarang Berapa ini bang? Harganya di 850.000 Wah 8.500 guys Ini dapetnya full set atau gimana bang? Komplit Dia udah dapet Ancestorisnya Dia udah dapet softcast sama tempered glass Tuh enaknya Kalau belanja disini Juga lu bakal dikasih tempered glass Dan juga softcast secara gratis Gitu ya bang Oke Kita masih ke brand Realme Ini number serisnya Realme ya guys Yang terbaru ini adalah Realme 11 RAM-nya berapa giga nih bang? Dia RAM 8 Penyimpanan 256GB Harga berapa ini bang? Harga secondnya masih di 2,2 Tapi ini juga masih ada garansi dari Realme-nya juga nih guys Masih ada garansi 11 bulan Terus kalau misalkan yang udah lepas garansi Itu dapet garansi toko berapa lama bang? Biasanya Garansi toko paling kita dapetnya 1x24 jam Itu kalau resmi Kalau misalkan unboxing ya Cuman kalau kita second Kita dapet garansi 1 minggu Satu minggu Baterai kembung sama jatuh Cacat kena air atau tak Oke Intinya di luar dari human error lah Gitu ya Lanjut lagi guys Masih dari seri Realme nih Number serisnya Realme yang udah lama nih Beberapa tahun yang lalu Ini adalah Realme 5S ya bang ya RAM-nya 4GB Internal storage-nya 128GB Ini harga berapa bang? Ini kena dia harga 800-an Seberarti ini rekomendasinya di bawah segita juga ada Gitu bro Oke Kita akan beralih guys Dari Realme Kita ke Vivo lagi nih Ada seri Y-nya Vivo juga Vivo Y21 4x64GB Ini harga berapa ini bang? Y21 di harga 4x64GB di 1.200.000 Siap 1.200.000 gitu Nah buat teman-teman yang pengen tuker tambah handphone second Ke baru bisa gak disini? Bisa Kalau second ke second? Second ke second bisa Cuman kita harus ngeliat kondisinya Pisiknya dilihat dulu Dicek mesinnya Sekalian semuanya baru oke Oke Jadi ada proses skillsinya dulu gitu bro Kita jadi gak sembarang ngecek langsung Tuker tambah Atau langsung tuker yang baru Oke siap Lanjut lagi Sekarang kita ke brand Xiaomi ya Ini ada Redmi 10 bang ya Yang berapa gigi nih bang Redmi 10? 6 internal 128GB Oke harga? Harga secondnya di 1.400.000 Murah ya Ini udah murah sekarang ya Ini juga kondisinya masih mulus guys Kalau lu liat Dan ini full set X resmi garansi dari Xiaomi Indonesia ya Betul Nah sekarang dari handphone-handphone yang 1 jutaan Di bawah 1 jutaan kita beralih ke mantan handphone flagship guys Ini adalah seri Note-nya Samsung Yaitu Samsung Galaxy Note 20 Betul ya bang ya? Iya Ini 8 per 256GB Harga berapa nih bang? Harga secondnya sekarang udah di 4 jutaan 700an masih bisa naik pula Tapi ini X resmi garansi Xen dia? Iya Xen Indonesia Resmi Xen ya? Samsung Electronics Indonesia resmi gitu guys Nah ini dapet garansi toko seminggu Kalau lu mau beli Betul ya? Kecuali pecah, jatuh, kena air Baterai kembung, hilang itu di luar garansi Siap Oke guys Ini ada satu nyelip iPhone nih Gue kasih rekomendasi Mungkin ini tahun base Udah gak dapet update-an ya iPhone XR ya Tapi kalau mau beli yang tahun ini Juga gak apa-apa juga sih guys Ini adalah iPhone XR yang berapa giga nih bang? Yang 128GB Harga? Di 5 juta 500 Sip Terakhir gue bakal kasih rekomendasi Handphone Android yang foldable Ini adalah Samsung Galaxy Z Flip 3 Betul ya? Iya Konektivitasnya udah 5G juga Ini harga berapa ya bang? Harga di 5 jutaan 5 juta Yang RAM berapa giga sih ini? Ya di RAM 8 256GB Oke deh bang Terima kasih banyak informasi produknya Semoga nanti warga-warga sekitaran BSD serpong Kalau mau beli iPhone-info second Bisa kemari Dan di tesnya BSD disini juga lengkap guys Gak cuma iPhone second Tapi barunya juga ada Gitu Thank you ya bang ya Siap Dan kita akan lanjut Ke toko berikutnya bro Masih berlanjut bro Sekarang gue udah sampe di toko ketiga Masih di TSC BSD serpong Dan sekarang kita akan cari Rekomendasi handphone-handphone baru Terutama yang baru buat rilis Gitu guys Ini toko ketiga namanya bang? DS Store Ini udah gue siapin guys Mulai dari rekomendasi handphone yang Sejutaan, 2 jutaan Sampai handphone yang GG Gaming Gitu guys Nah untuk alamat lengkap Dan nomor telepon WhatsApp Seperti biasa Akan gue taruh di kolom description guys Jadi lu bisa cek-cek harga Dan nomor WA-nya Kita akan start dulu nih bang Dari rekomendasi produk yang sejutaan bang Ada apa aja nih? Sekarang kita punya Tekno POVA Neo 3 Ini yang berapa giga bang? Untuk POVA Neo 3 RAM 8 Memori 18GB Untuk harganya Rp 1.800.000 Dan ini baterainya gede banget guys Buat nge-game oke Ini 7.000 mAh ya bang ya Oke bang Sekarang kita pindah lagi Ke handphone yang Paling banyak dicari Ini di kolom komentar Adalah Redmi 13C Ini yang berapa giga nih bang? RAM 8 Memori 256 Untuk harganya Rp 1.800.000 Kalau mau cek informasi Review lebih detail Lu bisa masuk aja Ke channel YouTube Pricebook Lu cari aja tuh Review Redmi 13C Gitu bro Oke dari rekomendasi Handphone yang sejuta Kita akan beralih Ke yang 2 jutaan nih Range harganya Pertama gue mau kasih Rekomendasi Tekno POVA 5 Pro Ya betul Sebenernya ini rilis ada 2 ya POVA 5 Sama 5 Pro Ya betul bang Gitu Ini yang berapa giga bang 5 Pro-nya? RAM 8 Memori 256 Harga berapa nih? Untuk harganya Rp 2.750.000 Ini gue rasa Untuk ke game Oke banget ya guys Dan desain dari Backdoor handphone-nya ini game banget Karena akan ada lampu-lampu yang nyala Gitu loh ya Macam ROG Sama Black Shark mungkin ya Gitu ya Oke bang Nah ini lanjut lagi Masih di harga 2 juta Yang baru banget Minggu kemarin Ini gue bikin konten review Cuman di Tiktok reviewnya Gitu guys Bukan di Youtube Ini realme C67 Yang banyak banget Pembaruannya Dari number series Yang sebelumnya Gitu Salah satunya Ini kameranya Udah pake 128MP Harga berapa nih bang? Dengan harga Rp 2.600.000 Oke lanjut nih Buat temen-temen yang Kadang suka komplain Gitu ya bang Kok lu marzum Jarang banget produk vivo Sama OPPO Nah ini sekarang gue kasih deh Dua rekomendasi produk OPPO Guys Buat kalian semua Yang pertama ada OPPO A58 Ya bang Ini yang RAM berapa giga nih bang? RAM 8 Memornya Rp 1.8 Harga berapa dia? Harganya Rp 2.700.000 Nah lu bisa kesini nih guys Kalau mau beli Yang seri upnya lagi Ada OPPO A78 Bro Ini RAMnya juga lumayan 8 juga bang Pakenya ya? Iya Internalnya Rp 256 Harga berapa ini bang? Rp 3.300.000 Oke Siap bang Ngomong-ngomong Buat temen-temen pricebook nih Yang pengen dateng kesini bang Belinya handphone baru Metode transaksi nya Bisa pake cicilan gak? Bisa Baiklah bro di Kita akan lanjut lagi Ke seri handphone gaming Cuman harganya di atas Rp 3.000.000 deh sekarang Rp 4.000.000an gitu Ini ada Redmi Note 12 Pro 5G Betul ya bang Ini juga oke banget guys Buat nge-game RAMnya juga gede 8 Internalnya Rp 256 Harga berapa ini bang? Untuk harganya Rp 4.200.000 Atau kalau mau Nambah-nambah lagi Nanti beli yang 13T aja nih Yang barangnya udah mulai jarang Cuman ntar gue infoin ya Ini udah mulai goib nih guys Barangnya nih Di offline udah mulai jarang Tapi kita ke Infinix dulu deh Jadi Infinix Kemarin tuh ngeluarin Infinix 030 Yang 4G sama yang 5G punya Iya betul bang Gitu Ngerekam videonya bisa 2K Bisa yang 4K Harga berapa ini bang? Untuk harganya Rp 4.500.000an Baiklah Ini yang gue bilang tadi guys Barangnya yang udah mulai jarang ada di offline Mau gak mau juga harganya gak naik dikit nih Udah Gitu Ini adalah Xiaomi 13T yang mantep banget guys Hasil kameranya Kemudian videonya Nge-gamenya Powerful juga RAM berapa giga nih bang? RAM 12GB Memory 256 Untuk harganya Rp 6.750.000an Baiklah kurang lebih seperti itu Beberapa rekomendasi handphone-handphone baru Yang bisa gue informasiin Dari Apa yang namanya bang tokonya? DS Store DS Store Jadi terima kasih juga nih Buat kalian yang sudah nonton Kaya wasopnya akhir Nanti skip-skip Seperti biasa Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe Channel Youtube Pricebook guys Dan terima kasih juga buat manajemen building Dari ITC BSD Serpong Dan juga ITC Group Yang sudah nginjinin gue selalu maruzum disini Begok pamit guys Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya